Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan uji coba makan bergizi gratis dengan menu ikan di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, bersama Udit Pelaksana Teknis di bawah Naugan KKP. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan mengatakan bahwa asupan protein ikan dalam program makan bergizi gratis sangat baik untuk kesehatan, utamanya berdasar kelompok prioritas seperti anak-anak hingga ibu amil. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis menu ikan untuk masyarakat di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, dalam rangka ulang tahun ke-25 KKP selasa 29 Oktober 2024. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan makan bergizi gratis merupakan program menggulan dari Presiden Prabowo. Adapun inisiatif program ini ditujukan untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak hingga ibu hamil. Makan bergizi ini merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mana kami juga ditemani oleh rekan kami dari Badan Gizi Nasional untuk bisa mengkolaborasikan kegiatan ini berjalan bersama-sama. Nanti ke depannya juga akan dilaksanakan kegiatan makan bergizi bagi anak-anak dan ibu-ibu hamil. Didit menambahkan bahwa tidak hanya di Pulau Untung Jawa, kegiatan MBG ini juga disimulasikan serentak di UPT KKP seluruh Indonesia dengan lebih dari 32 ribu peserta. Didit menyebut simulasi itu juga sebagai kegiatan gemarikan. Ia menyasar kelompok prioritas seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui khususnya di kalangan masyarakat pesisir. Dan saya haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kepulauan Untung Jawa dan sekitarnya. Semoga ke depan program-program ataupun pelaksanaan kegiatan ini dapat berlanjut dan terlaksana dengan baik bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Terakhir, kami juga menginginkan adanya peningkatan gizi dari anak-anak untuk bisa melaksanakan kegiatan makan ikan. Nah, ini ada protein di sini yang dapat diserap bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Terima kasih.